Seperti apa sih rumah favoritnya seorang Aris Konsultan Q di Pab Serpong? Kita spil di video berikut ini Halo teman-teman semua Kembali lagi bersama Aris Konsultan Q Masih di episode-nya Pab Serpong nih teman-teman ya Hari ini kita akan spil rumah yang paling menjadi favoritnya Aris Konsultan Q di Pab Serpong nih teman-teman ya Kenapa dibilang favorit? Tentunya sesuai dengan kebutuhan Aris Ada 3 kamar tidur, 1 master bedroom, dan 2 kamar anaknya Kebetulan Aris punya 2 orang anak Oke teman-teman ya Cuman sayang memang ini kenapa rumah yang paling bagus ini harus dihalangin sama tenda nih teman-teman ya Dan posisinya ada di pojokan banget nih teman-teman ya Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat sisi indahnya dari rumah ini teman-teman ya Jadi untuk rumahnya ini terdiri dari 2 lantai nih teman-teman ya Fasad depannya pun kalau menurut Aris ini cukup menarik teman-teman ya Jadi fasad depannya sudah modern ya teman-teman ya Modern minimalis Kanopinya seperti biasa Kanopinya opsional Teman-teman bisa tambahkan kanopinya atau pilih tipe standar tanpa kanopi Otomatis harganya pun menyesuaikan teman-teman ya Nah di belakang Aris ini sudah ada salah satu tipe rumah namanya adalah X6 Ya teman-teman ya X6 Jadi tipe X6 ini lebar mukanya Nah lebar mukanya adalah 5 meter Kemudian panjang ke belakangnya adalah 12,5 meter Dimana luas tanahnya di 62,5 dan luas bangunannya di 64,5 meter persegi teman-teman Terdiri dari 2 lantai, 3 kamar tidur dan 2,5 kamar mandi Kamar mandi ada yang setengahnya teman-teman ya Satunya itu maksudnya powder room Jadi sebenarnya ada 3 kamar mandi Tapi satunya cuma powder room aja Kenapa sih? Ini merupakan tipe favorit Aris Tentunya pertama Aris lihat dari segi kapasitasnya teman-teman ya Terdiri dari 3 kamar tidur, pas banget Dan yang kedua dari segi budgetnya yang paling penting tuh teman-teman ya Budgetnya pas banget di kantong Harganya berapa ya? Ntar ya harganya kita bahas di dalam deh Soalnya untuk ngebahas harga biar lebih relax Kita perlu suasana yang lebih adem teman-teman ya Nah ini karena lebarnya 5 teman-teman ya Carpotnya full, full carpot dari ujung ke ujung teman-teman ya Kalau dipaksain bisa masuk 2 mobil mepet teman-teman ya Tapi kalaupun teman-teman nggak mau maksain ya 1 mobil aja Motornya bisa masuk 4 motor masih masuk kalau parkirnya rapi Atau 2 motor, 2 sepeda Pokoknya ini masih proper banget Buat teman-teman yang punya 2 orang anak Dan punya 2 kendaraan Mungkin mami-papinya punya kendaraan masing-masing Jadi ya ini parkirannya teman-teman ya Nah kita masuk ke dalam yuk Seperti apa sih dalamnya Ya kita masuk ke dalam teman-teman ya Akhirnya adem juga nih teman-teman ya Kita akan spill dalamnya Seperti apa sih rumah favoritnya Aris Dipak Serpong ya teman-teman ya Nah ini teman-teman Tipe X6 ini Lantai bawahnya ada living roomnya Teman-teman ya Living roomnya seperti ini Kemudian ada powder room nih teman-teman ya Ada powder room di bawah persis Di belakang pintu Nah pertanyaannya Kalau teman-teman mau pasang TV di sini Mentok nggak ya sama pintunya? Kita tes teman-teman ya Nah ini batas pintu sampai sini Mungkin teman-teman bisa tambahin Penutup tangga sedikit Sampai ke batas sini teman-teman ya Biar area living roomnya lebih luas Teman-teman bisa pasang TV 40 atau 50 inch Masih aman sih di sini teman-teman ya Masih aman berarti ini teman-teman ya Bisa di setup seperti ini Ya di sebelah living room Pastinya selalu ada Pantry dan dining roomnya Nih teman-teman ya Ini ada pantrynya di bawah tangga Kondisinya teman-teman ya Yang pasti ini bukan di bawah kamar utama Teman-teman ya Jadi tenang aja Secara Feng Shui masih aman nih teman-teman ya Karena master bedroomnya Bukan di atas kompor Jadi kita rumah tangga tetap adem Nggak panas gitu loh teman-teman ya Oke ini ada dining room teman-teman Untuk 4 orang Jadi persis banget Sama keluarga kita Mami, papi, 2 orang anak teman-teman ya Dan yang paling menariknya Yang paling Ari suka teman-teman ya Kita masih ada backyardnya teman-teman ya Backyardnya masih gede banget Teman-teman masih luas di belakangnya Seperti apa backyardnya? Yuk kita spill ke belakang Yuk kita lanjut ke belakang teman-teman ya Nah ini untuk area backyardnya Kurang lebih panjangnya adalah 3,5 meter Dikalikan ke sampingnya 5 meter teman-teman ya Jadi ini luas banget teman-teman ya Someday kalau teman-teman mau extend ke belakang Dibangun masih bisa banget Atau teman-teman butuh kamar ART Ataupun kamar orang tua Teman-teman bisa tambahkan bangunannya disini teman-teman ya Ini sih asik banget Ataupun buat bapak-bapak pecinta tanaman Ataupun buat smoker-smoker Nah inilah udara bebas sekalian teman-teman ya Oke itu salah satu inspirasinya teman-teman Ataupun teman-teman kira-kira di atas kamarnya kekecilan Yaudah bawahnya ditambahin sedikit Usahakan sih kalau bisa tetap ada udara terbukanya teman-teman ya Tambahkan sedikit jadi bangunan atasnya bisa lebih mundur lagi Kamar atas bisa lebih luas lagi teman-teman ya Nah berapa sih harganya dan seperti apa lantai atasnya Kita spill ya Kita masuk lagi teman-teman ya Nah berapa sih harganya teman-teman ya Untuk rumah tipe X6 ini Harganya itu cuma 775 juta aja teman-teman ya Buat teman-teman yang mau KPR Angsurannya mulai dari 5 juta kurus teman-teman ya Tergantung nanti suku bunga Promo dari banknya Dan bank apa yang teman-teman pilih Seperti apa sih bangunan lantai 2-nya Ini yang jadi favorit kita semua Yuk kita ke atas yuk Kita ke atas ya teman-teman ya Tangganya lucu juga nih teman-teman ya Jadi tangganya ada pegangan di samping ini enak juga nih teman-teman Ini buat mengamankan posisi kita Tangganya pegangannya sih sangat-sangat minimalis Cuman sangat bermanfaat nih Cuman besi lurus doang Tapi ya ini kita butuh banget sih Kalau nggak ada besi ini jauh lebih bahaya Cocok banget buat generasi milenial ya Umur 35 ke atas seperti Aris Masih nyaman naik tangga seperti ini nih teman-teman ya Masih nyaman karena tangganya nggak terlalu sempit juga Oke pertama naik ke atas Kita ada kamar anak teman-teman ya disini ya Cuman kamar anak yang ini Mungkin lebih ke kamar baby mungkin ya Fungsinya teman-teman ya Atau kamar yang gimana ya Jadi kamar yang ini Sayangnya nggak ada bathroomnya teman-teman ya Jadi cuman kamar tok Kalau teman-teman mau extend belakangnya Dibikin diperluas dan nanti tambahkan bathroomnya Karena kasian teman-teman ya Kamar yang sebelah ini dia ada connecting bathroomnya teman-teman ya Nah ini kamar yang sebelah Ini kamar yang sebelah sih udah enak banget Kamar buat yang besar Ataupun kamar buat kakaknya Mungkin ini lebih cocoknya buat kamar anak cewek sih Karena biasanya anak cewek butuh space yang lebih besar Yang cowoknya ngalah kali ya teman-teman ya Ini agak susah sih memposisikan ya nanti kamar yang mana Buat anak yang mana Takutnya nanti anaknya merasa dibedah-bedahkan teman-teman ya Tapi ya oke lah Kalau buat budget 700 jutaan dengan 3 kamar tidur Ini ada kamar mandinya teman-teman ya Kamar mandinya sudah connecting door Bisa diakses dari depan Dan bisa diakses dari samping juga dari dalam kamar Ini sekarang kita masuk ke master bedroomnya Nah ini master bedroomnya teman-teman ya Jadi master bedroomnya ini udah pas banget sih Kalau buat Aris ini jujur Ini memang pas banget teman-teman ya Dengan budget 700 jutaan aja KPR 5 jutaan untuk yang 20 tahun Kalau 15 tahun otomatis di atas ini ya teman-teman ya Nanti langsung aja hubungi Aris konsultan Q Nah sebelah sini mungkin kita kasih Tambahkan cermin-cermin Biar kamarnya tampak lebih luas Tapi kalau pun enggak Tinggal kasih wallpaper aja Nanti teman-teman bisa tambahkan Meja Ria sebelah sini Dan tambahkan juga wardrobe teman-teman Di sebelah sini teman-teman ya Buat wardrobe-nya bisa mepet ke tembok sebelah sini Atau di balik Mungkin kasurnya yang mepet tembok Di sebelah situ untuk wardrobe-nya Kalau Aris ini mungkin lebih cocok seperti itu teman-teman ya Jadi kasurnya lebih ke dalam Wardrobe-nya di sini Oke teman-teman Kemudian di sini ada Private bathroom untuk mami-papinya Nah ini yang paling penting sih teman-teman ya Buat pasangan yang sudah menikah Suami-istri harus ada private bathroom Di dalam kamarnya Oke teman-teman Pengen tahu informasi Mengenai park serpong Lebih lengkapnya lagi Lebih lanjutnya lagi Mengenai angsurannya Seperti apa Tipe-tipenya apa aja Langsung aja Hubungi nomor whatsappnya Aris konsultan Q Yang ada di layar handphone Teman-teman semua Oke teman-teman Kita akan lanjut Pil lagi Tipe apa lagi di park serpong Pastikan teman-teman Nonton video kita berikutnya Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah nonton video kita Dari awal sampai akhir Sampai ketemu di park serpong Bye-bye Bye-bye